Gue dapet paket kiriman dari orang yang gak gue ketahui Kira-kira apa ya isinya? Ikutin terus video ini Gue udah kayak pemeran demesayah belum? Si Payam Golshiri Halo gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata Di video kali ini gue mau ngasih liat Dan unboxing sekaligus juga nebak-nebak Siapa pengirim dari paket misterius Yang datang ke rumah gue Kok gue bisa dapet paket misterius ya? Jadi gini Setiap bulan Februari Di komunitas Booktube Indonesia Itu ada tradisi untuk semacam tukar kado Tapi si pengirimnya merahasiakan namanya Dan identitasnya kepada orang yang dikirim Jadi panitia Booktube Indonesia Membuat sistemnya Ya si A ngirim ke B Si B ngirim ke C C ngirim ke D dan seterusnya Dan yang tahu nama pengirim dan target yang dikirimkan Hanyalah pengurus Acara ini namanya ya Secret Cupid Paketnya apa? Pastinya sih buku Dan peserta acara tersebut udah diminta untuk memberikan Buku-buku yang sedang kita inginkan alias wishlist Dan gue sudah menyertakan beberapa buku Kalau nggak salah ada 5 buku yang sedang gue inginkan saat ini Dan hopefully si Secret Cupid ini akan memberikan gue Salah satu dari 5 buku yang udah gue kasih di wishlist tersebut Terus paketnya mana? Ini dia Eh alamatnya Ini paket yang gue dapet Jadi bukunya tipis Dan gue kayaknya sih udah bisa nebak ini buku apaan Asiknya dari acara Secret Cupid adalah Kita nggak hanya dikirimin buku Tapi juga biasanya di dalam ada semacam Clue atau petunjuk Dari si pengirim rahasia ini Untuk kemudian gue tebak siapa yang ngirim Pertama kita unboxing dulu ya Kado-nya atau paketnya Sehingga kita bisa lihat cluenya apa Dan kita tebak bareng-bareng Gunting ajaib Paket ini Dilihat dari kemasannya Itu ada butterfly-butterfly gini Dan asumsi pertama gue adalah Kemungkinan perempuan Meskipun Bisa aja ini sebuah pengecohan Tapi asumsi pertama adalah perempuan I'm not trying to be like Seksis here Gue hanya mengikuti Kalau butterfly identik dengan perempuan Gue nggak mau ngebuka ini secara brutal sih Tapi ya Yaudah lah ya Ya ternyata benar Jadi gue setelah melihat target ini Kemaren datangnya Gue menebak dengan melihat tipisnya bukunya Kayaknya ini adalah buku Kim Ji Yong born in Tahun berapa katanya bornnya 1982 Dan benar ternyata buku yang gue dapat adalah Kim Ji Yong lahir 1982 Buku ini sempat hype Dan juga filmnya Film adaptasinya juga hype Karena katanya bagus banget Gue belum nonton filmnya Udah tag down duluan Dan gue juga belum baca bukunya Jadi Kalau gue nggak bisa nonton filmnya Yaudah Gue baca bukunya aja Jadi gue sama sekali nggak tahu Sebenarnya buku ini tentang apa Kecuali tentang perjuangan perempuan Itu aja yang gue tahu Dan terima kasih Secret Cupid ku Udah ngirimin novel ini Kayaknya ini akan Memotong jalur antrian Karena gue udah keburu excited Sama novel ini Eh kebalik Nah kita masuk ke sesi tebak-tebakan Ini adalah amplop kecil Dengan motif bulu-bulu unggas Yang lucu banget Dan kayaknya akan gue keep Jadi gue akan ngebuka sealnya dengan hati-hati Gue berasumsi disini isinya surat Atau clue Yang berisi Cerita tentang diri si pengirim Atau mungkin berupa gambar Ya Oh ternyata isinya surat Gue bacain ya Hai Haris Ini Cupidmu Cukup bersenang-senang Di tahun kedua Oh dia tahu Gue udah anniversary Dua tahun channel ini Jika tidak Semoga mendapat teman baru Yaitu Kim Ji Yong yang kuat Di novel tadi Bisa membuatmu rasa lebih baik Artinya Si pengirim ini udah ngebaca Bukunya Karena kayaknya dia udah tahu Bukunya tentang apa Perkenalkan aku punya nama yang cukup fasih Diucap oleh lidah di negeri luar sana Alias ku terlebih Jika kamu kebetulan pernah mengintip rumahku Kamu akan melihat sebuah kastil megah Di tengah kerumunan awan Mengintip ke rumahnya Gue gak pernah ke rumah Buktu bermanapun Jadi kayaknya ini mengacu ke video ya Dia bikin video dengan background Ada kastil Dan awan-awan Wajah Cupidmu ini bertaburan bintang Dan halonya Dihiasi banyak hati Hari kasih sayang Hati hari kasih sayang Valentine mungkin Di lain kesempatan Wajahnya bertopeng bulan Dan halonya Sekeras mahkota besi Carilah aku Tidak bersembunyi jauh-jauh Selamat menyelami kehidupan Kim Ji Yong Cupid Carilah aku Tidak bersembunyi jauh-jauh I assume Yang ngirim ini adalah Orang Jakarta juga Pertama karena paketnya Waktu datang tulisannya Dari Jakarta Dan disitu dia tulis juga Carilah aku Aku tidak bersembunyi jauh-jauh Karena saat ini gue di Jakarta Mungkin yang ngirim juga adalah Orang Jakarta Atau at least Jaboditabek Jadi clue pertamanya adalah Namanya Yang katanya Akan fasih diucap oleh lidah Orang di luar negeri Atau lidah orang bule Maybe Terutama aliasnya Alias itu berarti nama panggilan ya Gue udah punya beberapa orang Tebakan sih Wait a second ya Nah Setelah gue melakukan Beberapa investigasi Jadi Clue pertamanya adalah Dari segi nama Di booktube Indonesia Ada beberapa nama Yang agak kebarat-baratan Nah dari nama-nama tersebut Gue jadi berasumsi Terus kemudian Gue melihat Clue berikutnya Adalah tentang Jika kamu pernah mengintip rumahku Kamu akan melihat Sebuah kastil megah Di tengah kerumunan awan Asumsi gue pertama tadi adalah Oh rumahnya mungkin Saat dia rekam video booktube Di backgroundnya Alias mungkin background kamarnya Atau ruangan dia tempat rekaman Tapi kemudian Gue Mengecek Instagram Dan Gue menyadari bahwa Instagram juga merupakan Sebuah rumah Digital Dimana kita menaruh Foto-foto kita Ternyata bener aja Di salah satu Akun Instagram Orang yang gue Curigai ini Ada sebuah foto Atau beberapa foto Gedung-gedung Megah Dengan latar Awan-awan Yang banyak gitu Salah satunya ada Foto Gedung ini Ini Foto di Singapur Yang mana latarnya itu Awan banget Awan-awan banyak gitu kan Dan ini gedungnya Megah banget Seperti istana Kayaknya menuju Kesana Klu yang tadi itu Jadi ada Foto Kastil megah Di tengah Kerumunan awan Itu ada di rumahnya Alias di Instagramnya Terus Wajah Cupid Mooney Bertaburan bintang Dan halonya Dihiasi banyak hati Jadi halo itu Adalah sebuah Lingkaran di atas kepala Yang kalau kalian Ngeliat gambaran-gambaran Malaikat Ada lingkaran bercahaya Nah itu adalah halo Di Instagramnya Ada satu foto Dia berwajah Bulan Alias Diedit Ditutupin Pake bulan Dengan halo Alias mahkotanya itu Dari kawat besi Ini fotonya Sementara di akun Instagram itu Gue gak nemu Foto wajah dia Yang ada bintang-bintangnya Dan ada hati-hati Di atasnya Terus kemudian Gue sadar Oh iya Beberapa orang Atau beberapa tahun sebelumnya Orang-orang itu Suka ngasih clue Di mana-mana Terutama di Instagram Dan di akun Line Booktube Indonesia Jadi gue searching lah Di grup line Booktube Indonesia Gue liat foto Dari orang yang gue Curegai sebagai Secret Cupid ini Dan fotonya Turns out Ternyata adalah Foto wajah dia Menggunakan filter Ada bintang-bintangnya Dan ada hati-hatinya Di atas kepalanya That's it Gue yakin Kenapa gue jadi emosi ya That's it Gue yakin Orang ini Yang ngirim buku Kim Ji Yong Lahir 1982 Ini adalah Gebi Putri Kalian bisa denger sendiri Namanya Gebi itu Sangat-sangat Barat-baratan orang Barat pasti gampang aja Nyebut Gebi Keyakinan gue berapa persen 99% aja deh Karena Lifeboy aja Nggak berani yakin Membah semihkuman 100% Gebi Kalau itu Lo yang ngirim buku ini Thank you very much Dan gue menanti Momen kita untuk ketemu Mungkin collab barang Atau belanja buku barang Di Big Bad Wolf Bulan Maret depan Segitu aja untuk video kali ini Makasih udah nonton Dan nemenin gue Nebak-nebak Kira-kira siapa yang ngirim buku ini Dan sampai jumpa lagi Di video gue berikutnya Daaaah Butterfly Fly your wings So Dukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Atau berlangganan Aktifkan juga notifikasi Agar kamu dapat info Setiap gue upload video Sampai jumpa lagi